Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara menggunakan wireless Bluetooth headset. Bagaimana cara menggunakannya pada HP Android? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Dan ini untuk men-chargernya, jadi jika headset ini dayanya sudah kosong atau habis, maka kita bisa mengisinya seperti ini. Untuk mengisi daya, kita dimasukkan. Dan nanti di sini ada keterangan jumlah daya. Nah, ini masih banyak ya, masih 99. Jadi tidak perlu di-charge. Tinggal memasukkan charger di sini ya. Nah, ini nanti masukkan, kemudian tinggal di-colokkan sama listrik. Ini nanti langsung mengisi. Seperti itu untuk mengisi daya. Dan untuk menggunakannya, caranya seperti ini, yaitu kita ambil untuk headsetnya dari tempat untuk men-charger. Kemudian kita buka HP. Untuk cara menghidupkan Bluetooth, ada dua cara. Yang pertama, kita tarik ke bawah. Kemudian kita cari menu Bluetooth. Nah, ini menu Bluetooth sudah nyala ya. Ini adalah cara yang pertama. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, yaitu kita cari menu pengaturan. Menu pengaturan kita klik. Kemudian cari menu Bluetooth ya. Kita klik menu Bluetooth. Kemudian diaktifkan. Nah, setelah sudah diaktifkan, Selanjutnya, cari perangkat. Ya, cari yang perangkat. Ini ada perangkat yang tersedia. Ya, perangkat yang tersedia. Kemudian nama perangkatnya ini ya, E7S. Karena kali ini saya menggunakan headset merek Jovitek ya. Tinggal kita klik yang perangkat yang tersedia di klik ya. Ini. Kemudian kita klik. Nah, ini nanti akan menyandingkan atau menghubungkan. Kemudian selanjutnya tinggal kita klik sandingkan. Ya, klik sandingkan. Nah, setelah disandingkan, Ini nanti headsetnya langsung mati. Tidak berketip-ketip lagi. Dan ini sudah bisa kita gunakan. Contohnya, kita buka aplikasi YouTube ya. Dan kita buka. Ini ya, contohnya kita buka. Dan ini, walaupun polumenya sudah full, Tapi tidak terdengar pada HP Android ini. Tapi yang terdengar hanya di headset ini ya. Headsetnya sudah berfungsi atau sudah ada suaranya. Tapi jika bluetoothnya dimatikan, ini ya. Maka suaranya bisa terdengar di HP. Karena untuk headset ini sudah tidak berfungsi. Dan sudah nyala ya. Sudah nyala ini. Ya, nyala ketip-ketip. Ini artinya sudah tidak berfungsi lagi. Tapi kalau sudah tersambung, Maka lampu kertip-ketipnya mati. Jadi, caranya seperti itu, Sahabat Niko Multimedia sangat mudah Untuk menggunakan headset wireless Bluetooth. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam, Niko Multimedia.